EN alias Eko Brewo warga Keluran Sumur Dewa Kota Bengkulu ini tak berkutik lagi usai ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Poresta Bengkulu Jumat Malam. Pria gondrong ini diamankan polisi atas kepemilikan narkoba jenis sabu. Kasat Narkoba Poresta Bengkulu AKP Tommy Sahri mengatakan, penangkapan pelaku berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di seputaran Jalan Mangga, Kelurahan Lingkar Timur. Dari informasi itulah Eko Brewok berada di depan Ruko dengan gerak-gerik mencurigakan saat diamankan dan digeledah ditemukan satu paket sabu dalam saku celana pelaku. Pemberisan sementara barang tersebut diakui pelaku miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang berinisial NY alias nyamuk seharga Rp 550.000.